Kang Rajip, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang pencalagan Kang Rajip di Dapia Dua Jabar. Sebelum ke sana, boleh tahu kegiatan sehari-hari apa ya Kang Rajip? Saya punya usaha, bisnis, di pertambangan lah. Itu kegiatan sehari-hari. Sekarang dapat tugas. Tentang pencalagan. Kenapa kok mau jadi anggota DPR gitu ya? Soalnya banyak orang dinyinyirin lah gimana-gimana? Anggota DPR atau pekerjaan politik itu kan sebenarnya pekerjaan mulia. Biarpun memang seperti tadi dinyinyirin opini-nya orang tuh jelek. Ah orang politik kotor. Bagi saya itu bukan politik ya yang kotor. Semua pekerjaan juga bisa kotor. Mau jadi pengusaha bisa ya? Kotor. Jadi politikus juga bisa kotor. Semuanya kan bukan wadahnya yang salah. Itu kan lebih ke person-nya lah. Jadi ya itu kita harus menghilangkan itu juga. Tidak semua politikus atau politik atau jabatan publik itu kotor. Kenapa masuk ke Nasdem dan kenapa Anda masuk ke DAPIA 2 Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat? Terkait dengan DAPIA 2 gimana? Ya Jawa Barat 2 ini, ini agak sedikit lucu sebenarnya. Dulu kira-kira waktu musim pilkada ya, itu berangkat dari sana. Waktu musim pilkada, partai Nasdem ini kan partai pertama. Dan karena Nasdem lah, hari ini yang bupati, yang namanya Dadang Supriyatna itu bisa jadi bupati. Karena kan kita tahu partai lamanya tidak mendukung, kasih dukungan ke yang lain. Nah disitu akhirnya saya ke Soreang. Ke Jawa Barat 2 lah. Kalau Lembang, mana-mana kan ya kita belum di politik dari zaman kecil juga udah sering. Sering main ke sana ya. Ya saya lihat, saya datang ke Kabupaten Bandung, saya jalan-jalan. Saya lihat, waktu pilkada nih. Tapi bukan ikut kampanye pilkada, cuman ya saya main-main aja saya lihat. Karena kan secara kursi besar ya. Ada 10 kursi kan, penduduknya cukup banyak. Ya captive marketnya juga cukup bagus. Dan saya lihat di data, ini peluangnya tinggi. Karena 60% masyarakatnya itu tidak kenal sama anggota dewannya. Nah bagi saya ini adalah market. Ya satu itu terus ya deket juga kan ke Jakarta kan. Kita mondar-mandirnya juga kan enak 2-3 jam. Jadi ya kalau pun penting, pulang-pergi aja cukup. Itu sih. Karena kan tentu sudah beberapa tahun ini berinteraksi dengan warga Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil belusukan, itu apa sih yang didapatkan dari mereka? Ya yang pertama, karena mereka tahu saya itu adalah caleg. Pertama pasti begini, Pak kalau jadi jangan lupa. Pak jangan banyak janji. Biasa nih, dosa-dosa lama ya wajar. Kita kan harus menerima. Terus Pak kesehatan kami rendah. Bahkan kami membayar ambulan, RSUD punya ambulan aja kami tidak mampu. Jadi banyak lah begitu mengenai pendidikan, isu pendidikan, isu-isu lain ya. Pendidikan, kesehatan, jalan, banjir. Ya isu-isu klasik aja sebenarnya yang harusnya sebenarnya udah bisa selesai ya. Bayangan Anda tentang Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sekarang seperti apa? Setelah Anda jalan-jalan Anda lihat segala macam? Kabupaten Bandung pasti jauh lebih maju lah dari Bandung Barat. Karena dia kan ya lebih, Bandung Barat kan lahir dari Kabupaten Bandung ya. Pasti dia lebih agak sedikit punya kemajuan. Tapi banyak juga yang masih tertinggal. Lebih banyak yang tertinggal ya daripada yang punya kemajuan. Contohnya apa tuh? Ya kesehatan, fasilitas jalan. Hari ini kita saya ke titik-titik belum tentu pakai mobil-mobil mungkin juga bisa masuk. Kadang-kadang kita pakai motor atau jalan kaki kan. Jelek jalannya. Jalannya bukan jelek lah. Gak layak lah. Kalau jelek, kalau mesti layak itu mesti lubang-lubang. Nah ini ya, gak layak lah. Dan itu gak jauh-jauh. Di daerah-daerah Kecamatan Kutawaringin dan Soreyang itu masih ada. Itu yang jelas-jelas ibu kota. Nah kabupaten tuh Soreyang. Itu masih banyak yang seperti itu. Kabupaten Bandung Barat gimana? Kalau kabupaten Bandung Barat ini berat ini barang. Ini urusannya berat ya. Apalagi kan punya wisata yang cukup banyak. Dan hari ini orang kalau bingung pasti akan ke Lembang. Di daerah Parompong juga saya rasa udah banyak wisata kan. Nah, harusnya bisa lebih banyak berbuat ya. Karena kan harusnya udah banyak wisata, banyak usaha-usaha besar. Karena PAD-nya kan harusnya lebih banyak. Ya, gak usah PAD lah itu. Pengusahanya aja suruh kasih CSR ke masyarakat untuk perbaiki jalan, kesehatan. Ini kan semua tergentung kemauan. Memikirkan diri sendiri atau memikirkan orang banyak. Nah, tapi kalau bicara Bandung Barat ya. Dulu, mantan bupati kan salah satunya Nasdem juga nih. Ya, kena kecelakaan beliau kan. Ya, mungkin itu ya jadi pembelajaran buat kita. Nanti ke depan kita bisa benar-benar mendapatkan ya bupati pelayan rakyat. Bukan yang, bukan pelayan, bukan dilayani. Bukan jadi kepala daerah yang jalan-jalan nyari konten kan. Gitu.